Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semoga siswa siswi di kelas tiga ya baik Nusina ataupun Ibnu Mas'ud sekolah SDIT al-Hikmat Cilandak dalam keadaan sehat walau kan selalu ya dikitarkan dari berbagai macam musibah ya terutama virus yang sedang sedang booming ya yaitu corona Oke ada baiknya sebelum kita lanjutkan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan juga kalian dapat melihat atau belajar-belajar lagi ya materi-materi yang sebelumnya terkait kelas 3 3 atau pelajaran kelas 3 ya itu ada dua video 3 bahas peters Oke oke berlanjut kita akan mendalami tentang ketiga aplikasi ya tapi satu persatu yang hari ini khusus adalah paint saja yang besok dilanjutkan dengan goreldraw dan besoknya lagi dilanjutkan dengan it the office drop kita buka dulu paintnya ya aplikasi paintnya sudah terbuka nah sekarang kita akan mengulangi kembali ya pelajaran-pelajaran yang kemarin ya Oke yang pertama icon icon ya ini semua adalah icon icon face icon cut icon copy icon pensil ya icon iris eh eraser maaf icon warna atau filter color nah disini ada icon warna-warnanya bisa kita 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 pilih-pilih dalam aplikasi atau software paint ya nah paint itu adalah aplikasi atau salah satu aplikasi yang digunakan oleh banyak orang ya kebanyakan orang adalah untuk menggambar Oke kita coba coba saja disini ada disini ya di dalam grup shapes ya di dalam grup shapes shapes dalam bahasa Inggris ya artinya adalah bentuk-bentuk ada bentuk-bentuk standar yang bisa digunakan yang yang pertama adalah lain yang kedua yang kedua curve yang ketiga oval nah oval ini ya oval ini dapat membuat lingkaran maupun eh lonjong ya maupun lonjong kalau lain garisnya garis lurus saja kita coba nah kalau ini pencil namanya pencil bisa membuat apa saja membuat apa saja ya seperti kita menulis biasa tapi ketika menulis dengan menggunakan mouse atau eh touchpad ya yang ada di laptop itu agak susah beda dengan kita menulis di atas kertas dengan menggunakan pensil ataupun eh pensil ataupun pulpen ya coba kita tulis dulu ya menggunakan pensil disini ya misalkan kita buat garis lurus ya lurus nggak tidak ya yang ada malah melengkung melengkung kita coba alat bantunya yaitu lain ya kita klik kiri di mouse tahan ya geser ke kanan pelan-pelan jangan dilepas sampai garisnya lurus baru kita lepas oke terus ya berbeda dengan yang menggunakan pensil ya selesnya tidak bisa lurus diusahkan juga sesuai tahan ya alat bantunya adalah lain nah kalau ini curve bedanya sama lain adalah kita coba ya klik kiri di mouse tahan geser ke kanan mousenya pelan-pelan Oke kita coba luruskan dulu ya Nah dia masih bisa di edit lagi maksudnya apa di bekokkan cobanya contohnya kita akan membekokkan yang tengah kita arahkan atau kita geser mouse-nya ketengah ya klik kiri tahan ya jangan dilepas oke kita Ferrari keatasnya dronesnya oke μιαkasnya jangan dilepas Nasi Kita bisa 2 kali nih udah mau tarik yang sebelah sini nahes kan onu ya nggak klik kiri tahan ya jangan dilepas ya oke Ini adalah contoh Untuk curve Kita klik lagi Di sembarang tempat Sudah jadi ya Misalkan Kita mau hapus yang sebelah sini Kita mau hapus Bisa dengan dua cara Yang pertama Dengan menggunakan eraser Eraser Ini cara manual Dan Lama Kalau gambarnya banyak lama Cara cepatnya ada gak pak? Ada Cara cepatnya adalah kalian Memilih select Klik aja Nah Maka tampilan di lembar kerja Akan seperti ini Lalu klik Kiri, tahan Keser ke bawah Keser ke kanan bawah Block Namanya blocking Pilih Semua yang ingin dihapus Oke Kalau sudah Lepas mouse nya Mouse kiri lepas Oke Maka akan terselect Ini bisa kalian pindahkan juga Sampai mouse nya berbentuk seperti ini Bisa kita pindahkan Atau bisa kita kecilkan Atau bisa kita kecilkan Atau bisa kita kecilkan Atau besarkan ya Dan juga bisa kita hapus Caranya gimana? Caranya menekan tombol delete yang ada pada keyboard kalian Kita klik Maka gambarnya akan terhapus dengan mudah Kalau gambarnya banyak Cara menghapus dengan mudah adalah seperti Seperti itu Oke Lalu kita coba menggambar Oval Oval Nah oval ini Bisa dua jenis ya Yang pertama adalah Lonjong Ya seperti telur Ya Atau yang kedua Kita bisa membuat lingkaran Ya Lingkaran bulat Oke Nah Biasanya Setelah kalian membuat satu bentuk di dalam Microsoft atau software paint Akan ada garis-garis seperti ini ya Garis-garis putus kecil seperti ini Nah itu menandakan bahwa Objek ini masih dapat di edit Maksudnya apa-apa di edit Ya diubah-ubah Ya contohnya Lihat ya Kita arahkan kursor ke tengah Sini Sampai bentuknya Tanda panah Omidirectional Seperti ini ya Oke Kita klik mouse Kiri Tahan Nah Itu artinya Kita dapat Menggeserkan Atau meletakkan Gambar Di tempat yang kita Inginkan Ya Contohnya disini Oke Atau kita geser mouse-nya Ke atas tengah Nah Maka tampilannya akan Seperti ini Ya Direksi Atau arah Atas dan bawah saja Tidak seperti tadi Atas, bawah, kiri, kanan Ini atas, bawah saja Kita coba klik kiri Tahan Mouse-nya ke bawah Nah maka gambarnya akan mengecil Dari atas ke Ke bawah Ya Oke Lihat ya Lepas Oke Kita geser mouse-nya ke bawah Tengah Ya Sama seperti tadi Nah ini juga kita bisa Kecilkan Dari bawah ke Ke atas Kita klik Tahan Nah Kita bisa kecilkan Dari bawah ke atas Atau bisa kita lebarkan Atau bisa kita lebarkan Dari atas ke Bawah Oke ya Bisa dipahami Boleh dicoba sendiri Nah sekarang kita geserkan Mouse-nya ke Kanan Tengah Ya Maka tampilannya akan Seperti ini Ya Kanan Tanda panah Kanan dan kiri Ini berarti Kita dapat Mengecilkan Atau membesarkan Objek tersebut Dari Kanan ke kiri Ya Atau kiri ke kanan Kita coba Dua-duanya Dari kanan ke kiri Ya Kita kecilkan Kita besarkan Dari kiri ke kanan Oke Ini Dengan catatan Mouse-nya Tidak dilepas ya Oke Kalau sudah Kita lepas Nah Lalu kita geser Mouse-nya ke kiri Tengah Nah maka tampilannya Akan menjadi Tanda panah Kiri dan kanan Oke Kita klik aja Fungsinya apa Kita klik ya Kita coba Nah Ini Bisa Mengecilkan Objek Dari Kiri ke kanan Atau sebaliknya Membesarkan objek Dari Kanan Ke kiri Ya Baru Dilepas Oke Nah Sekarang Bukan hanya Yang di tengah Saja ya Baik atas Bawah Kiri Dan kanan Bagian tengah Tapi juga Bagian Sisi-sisi kanan Ya pojok ya Sisi-sisi kanan Bawah Atau kiri bawah Kanan atas Kiri atas Itu juga bisa Di Ubah Kita coba Merubah dengan Mengklik ya Kanan atas dulu Kita klik Kita kecilkan Gambarnya Gambarnya Ya Bisa ya Sekarang kita coba Yang sebelah kiri Kiri atas Ya Maka tampilannya Akan seperti ini Lalu kita klik Maka gambarnya Akan Mengecil Oke Kita coba yang bawah Bawah kanan Kita klik Gesernya ke atas Kalau mau Kecilkan Kalau mau besarkan Bagian bawah Kanan Ya Bisa kita atur-atur Kita coba yang satunya lagi Kiri bawah Pojok kiri bawah Ya kita klik Kita kecilkan gambarnya Kita atur-atur Oke Kita pindahkan Sekarang Ke dekat sini Oke Kita lanjut ya Dalam posisi Seperti ini Ya Masih dalam Proses Pengeditan Atau perubahan Warna Juga bisa Kita rubah Ya Caranya gimana Dengan Menekan Warna Yang kita Mau Misalkan Tadinya Ini berwarna Coklat Kita ingin Merubah Menjadi warna Merah Kita klik saja Warna Merah Disini Oke Otomatis Ya Akan berubah Menjadi Warna Merah Kita rubah Menjadi warna Kuning Maka akan Menjadi warna Kuning Kita rubah Menjadi warna Hijau Klik aja Maka akan Menjadi warna Hijau Ya Begitu pula Dengan Biru Ya Ini untuk Warna Ya Kalau dirasa Sudah cukup Maka kita Tinggal Mengklik Ya Di luar Yang daerah Putih-putih Ini Atau lembar kerja Ini Ya Kita klik aja Sembarang disini Nah Maka Titik-titik Yang Mengitari Objek tersebut Akan hilang Itu Berarti Bahwa Gambar Sudah Tidak Bisa Kita Edit Lagi Ya Tidak Bisa Kita Edit Kembali Kalau Mau Kita Edit Lagi Gimana Pak Bisa Ya Dengan Menekan Tombol Select Tapi Ada Beberapa Perbedaan Dengan Yang tadi Pastinya Ya Kita Select Kita Pilih Objek Yang akan Kita Ubah Ya Seperti ini Ada ya Titik-titik Yang Mengitari Objek Tersebut Tapi Ketika Kita Mau Merubah Warna Ya Dia Tidak Merubah Karena Ini Bukan Masuk Kedalam Kategori Pengeditan Objek Yang Tadi Ini Hanya Sekedar Memblock Atau Memilih Objek Bisa Hanya Bisa Kita Pindahkan Atau Bisa Kita Kecilkan Dan Besarkan Dan Juga Bisa Kita Duplikasi Ataupun Bisa Kita Hapus Ya Tapi Perubahan Warna Tidak Tidak Bisa Kecilkan Bisa Tidak Bisa Jadi Kecil Ya Tapi Gambarnya Otomatis Ketika Kita Besarkan Yang Tadinya Objek Kecil Maka Akan Menjadi Pecah Maksudnya Pecah Apa Kurang Bagus Ya Beda Sama Yang Tadi Oke Bisa Kita Copy Nggak Pak Maksudnya Apa Copy Copy Bukan Teh Nah Copy Ini Kita Duplikasi Kita Klik Dulu Copy Maka Paste Bisa Digunakan Kita Klik Paste Maka Akan Muncul Gambar Yang Sama Kita Paste Kembali Gambarnya Sama Sama Lagi Klik Di Sembarang Oke Maka Jadi Seperti Nah Lalu Fungsi Select Juga Dapat Digunakan Untuk Memilih Bagian Gambar Mana Yang Bisa Kita Duplikasikan Misalkan Kita Mau Duplikat Bagian Atas Telur Ini Atas Saja Kita Mau Duplikat Lalu Kita Sudah Kita Klik Copy Kita Klik Paste Oke Maka Akan Terduplikasi Hanya Bagian Atas Saja Oke Kurang Lebih Seperti Seperti Ini Ya Pewarnaan Pewarnaan Itu Sudah Kita Pelajari Kemarin Dengan Menekan Fill With Color Kita Pilih Warna Yang Kita Inginkan Misalkan Warna Hijau Disini Wah Semuanya Ke Warna Ini Kita Back Dulu Kalau Misalkan Terjadi Kesalahan Ando Klik Sekali Oke Kita Maunya Ada Dua Warna Yang Pertama Disini Dan Yang Kedua Disini Nah Maka Putih Putih Yang Ada Disini Kita Harus Tutup Dulu Bisa Menggunakan Pencil Bisa Menggunakan Line Tergantung Dengan Kebetulan Warnanya Kita Misalkan Oke Sudah Ketutup Sudah Ketutup Ya Kita Coba Dua Warna Ya Orang Maaf Belum Klik Orang Dan Sampai Biru Mudah Coba Oke Lebih Seperti Ininya Telurnya Kita Bisa Pilih Kita Coba Hapus Lagi Yang Tiga Ini Kita Hapus Kita Mencoba Untuk Menggambar Apa Ya Gambar Sebuah Objek Kita Gambar Dulu Menggunakan Round Rectangle Oval Dulu Oval Pilih Lalu Kita Pilih Round Rectangle Oke Lalu Kita Pilih Lagi Oke Lalu Kita Bilih Lagi Gambar Yang Oke Gambarnya Akan Menumpuk Seperti Ini Lalu Kita Hapus Beberapa Bagian Dengan Tambah Satu Lagi Di Belakang Sini Lagi 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 Hapus Dengan Menggunakan Select Di Beberapa Bagian Ya Ini Juga Kalian Bisa Geser Geser Dengan Mouse Yang Ya Delete Beberapa Bagian Kita Delete Oke Ini Kita Delete Kita Delete Kita Delete Itu Bagian Tengah Juga Bisa Kita Oke yang misalkan sudah jadi tinggal kita warnai saja ya kita mau warna hijau jauh-jauh ini warna oranye Oh pink ya oran-oran dan putih ya bukan imposter ya Oke sekian saja tutorial kali ini boleh dipelajari di rumah silakan fungsi-fungsinya kalau ada yang belum paham atau belum ngerti boleh ditanyakan ya diharapkan kalian mencoba sendiri di rumah ya tidak usah di apa namanya tidak usah di video kan atau tidak usah difoto ya ini hanya pembelajaran saja atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang kemarin ya lebih mendalam saja Oke kurang lebihnya mohon maaf sekian materi kali ini wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati